Ikan arapaimah diduga telah menyebar ke berbagai lokasi. Selasa kemarin giliran warga Surabaya yang menemukan ikan predator tersebut di aliran sungai berantas Rolak Gunung Sari. Inilah ikan arapaimah yang ditemukan harianto warga Gunung Sari Surabaya selasa pagi di aliran sungai berantas Rolak Gunung Sari Surabaya. Ikan predator endemik sungai Amazon ini memiliki berat 20 kg dan panjang mencapai 1,5 meter. Dengan menggunakan jala, harianto harus dibantu warga lainnya untuk mengamankan ikan arapaimah gigas ini. Selagi nyantai di jembatan tidak setau, selagi nyantai di perautan. Tidak setau orang di jembatan, di suhu menang. Mas, mengiatnya dikira apa tadi ikannya? Ya, tidak biasa carikan dari kami. Tapi mengiat ikannya itu kondisi fisiknya besar gitu ya? Ya. Terus? Terus ya di jala. Di jala. Berapa orang ini? Dua. Ikan arapaimah gigas ini selanjutnya diserahkan ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya. Dari catatan Balai Karantina, ini merupakan ikan arapaimah ke-17 yang diamankan. Sementara sesuai laporannya ada, masih terdapat satu yang belum berhasil diamankan. Ini kan arahan dari Ibu Menteri KB, bahwa ikan ini harus diurus mata. Tetapi kami akan mengambangkan dulu ikan ini, jadi ikan ini akan ditambangkan di Balai KFM Surabaya. Artinya masih banyak berarti ikan seperti ini, Pak Ji, pahiran berantai? Dari kalau kalau kekenangan kemarin yang dilepas sampai sekitar 18 ekor, berarti kalau dengan ini sudah 7 ekor ini masih ada satu lagi. Banyak satu lagi. Harus dicari ini. Ikan arapaimah sempat mengebohkan warga setelah dilepas pemiliknya ke Sungai Berantas, Sidoarjo, dan Mojokerto. Ikan ini dianggap membahayakan karena merupakan ikan predator yang bisa memangsa semua habitat di air. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih.